Oke guys, jadi gue mau bahas-bahas sedikit ya Jadi, kali ini gue mau bahas tentang Persiapan punya mobil listrik Apa aja nih guys Nah, kali ini gue mau bahas Jadi, persiapan menurut gue punya mobil listrik Pertama, ya dana udah pasti ya Kedua, diusahakan rumah jangan ngontrak atau sewa ya guys ya Apalagi, kalian tinggalnya di apartemen Itu pasti agak sedikit ribet Itu gak cocok buat orang yang rumahnya masih sewa, masih ngontrak Atau gak yang tinggal di apartemen Kenapa gue bilang seperti itu guys? Ya, karena orang kalau yang sewa rumah Punya mobil listrik, otomatis rumahnya bakal dibobol-bobol Untuk dipasangin power charging Ya, power charging ya orang bilangnya ya Oke guys, lanjut lagi Kenapa gue bilang seperti itu? Ya, karena lo kalau punya mobil listrik kayak gini guys Lo udah pasti temboknya bakal dibikinin Buat power charging atau buat nge-charge nih mobil gitu loh Nah, itu pihak si pengontraknya mau gak Rumahnya dibikin colokan tambahan di luar Terus dibor ya temboknya ya Dibolong-bolongin gitu lah Dia mau gak gitu loh Kan gak semua orang mau seperti itu Rumahnya digituin gak ada yang mau gitu Rata-rata jarang gitu Terus dayanya juga kan jadi gede Tambahan wattnya Orangnya mau gak nih pemilik rumahnya Makanya Rata-rata pasti kan gak mau gitu loh Nah, padahal ini mobil kalau kita miliki Sebenarnya sangat hemat maintenance-nya Kalau gue bilang ya Bener-bener hemat maintenance banget sih Karena ini mobil Pajaknya murah Maintenance-nya bener-bener murah Ya Dan Kita rawat ini mobil pun gak akan bikin kantong bolong gitu loh guys Jauh sama mobil bensin Mobil bensin kayak depannya Kalia itu bener-bener loh Karena mobil listrik ini malah lebih hemat ini sih Kalau gue bilang Jujur aja Gue gak bohong Kalau ini bener-bener bikin gue kantong gue bolong Gue bakal jual ini mobil guys Dan gak akan gue pake lagi Dan Gak akan gue mau lagi gitu loh Ternyata ya enggak kan Hasilnya emang bener-bener memuaskan Nah, cukup memuaskan gitu loh Sampai motor pun aja gue jual loh guys Mio Soul GT loh Itu motor Mio Soul GT Sampai gue jual juga Gue jadi kayak ngerasa gak ngebutuhin lagi gitu loh Kayaknya punya nih mobil ya udah enak Kecil, compact Kebawa kemana-mana enak Santai gitu loh Makanya gue piarannya satu udah cukup banget Motor pun gak usah punya juga gak apa-apa Karena gue punya sepeda aja udah cukup Gitu Nah, kedua Apartemen Kalau misalnya kalian punya apartemen Sewa atau mau beli pun sekalian Itu juga ribet ya guys ya Jadi gini Kalau orang rumahnya di apartemen Gak cocok punya nih mobil Kecuali apartemennya punya Khusus buat chargingnya Tapi itu jarang banget Orang nyediain deh Kayak apartemen-apartemen nyediain tempat ngecas Nih mobil kayaknya masih jarang Nah, mudah-mudahan Kalau emang udah makin perkembang ya Perekonomian di Jakarta ini ya Mudah-mudahan Kalau emang banyak nanti apartemennya udah sedia tempat ngecas ya Mungkin oke Enak ya Kalian boleh memilikinya Tapi kalau masih belum ya Lebih baik jangan Nanti merepotkan kalian sendiri Jadi guys Untuk ngecas-ngecas di mobil Karena Kenapa Pengecasan ini lama sekali guys Untuk mencapai Penuh gitu loh Apanya kalau kalian mau kerja Mau ke pasar Mau ngantar anak sekolah Nah, itu ribet banget Gak cocok kalian mempunyai Mobil listrik ini Lebih baik punya Mobil bensin aja deh Mahal dikit Tapi gak bikin lo ribet gitu Hidup lo ribet Ya Seperti itu guys Mendingan lo piara kalia aja sekalian Atau gak sigra lah Nah, gitu Kalau menurut gue Tapi kalau misalnya Rumah kalian yang milik pribadi Nah, ini cocok banget nih Buat kalian gitu loh guys Kalau kalian emang Mau memilikinya gitu kan Ya, gak mau pusing Maintenance-nya segala macem Ya, boleh lah Piara satu sih Karena pajaknya bener Super murah banget guys Parah Dibanding motor juga murahan dia Kali gue bilang Udah gitu bisa diajak jalan-jalan lagi Enak kan Gitu guys Nah Tapi kalau misalnya Mobil ini guys Kalau gue bilang Lo piara ini mobil Mungkin gue gak akan bikin kantong Lo bolong sih Kalau menurut gue pribadi ya Karena ya Bener-bener lo maintenance banget ya Sampai sekarang belum ada problem Oh sih oke banget Gitu guys Oke Jadi pembahasan gue Cukup sekian dulu Tentang persiapan punya Mobil listrik Nah Oke Misalkan kalian suka dengan video gue Jangan lupa klik tombol like pada video Sampai jumpa Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa